Ini adalah kisah tentang Helmi, seorang sarjana manajemen yang bekerja di Perum Bulog dan baru saja dipromosikan menjadi Kepala Subdivisi Hubungan Industrial dan K3LH di tahun 2029. Mari kita simak perjalanan karir Helmi di Bulog setelah dimulainya program Bulog Next. Diawali pada tahun 2017, di mana Divisi SDM sudah mulai menerapkan perencanaan tenaga kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan karyawan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang mempertimbangkan kompetensi karyawan yang dibutuhkan. Berdasarkan data perencanaan dan permintaan tenaga kerja dari para Kepala Divisi dan Kepala Divisi Regional, Divisi SDM melakukan rekrutmen dan seleksi. Setelah melalui proses seleksi dan dinyatakan diterima, Helmi menjalani proses orientasi atau pengenalan perusahaan. Helmi juga mengikuti proses diklat prajabatan sebelum diangkat menjadi pegawai tetap. Setelah menerima urayan tugas yang rinci dan buku perjanjian kerja bersama atau PKB yang menjelaskan percaratan kerja, hak dan kewajiban antara perusahaan dan tenaga kerja, serta penjelasan mengenai peraturan perusahaan yang berlaku, Helmi pun mampu memahami tugas sehari-harinya. Setelah beberapa waktu berlalu, Helmi mulai merasa nyaman melakukan pekerjaannya dan dapat memberikan kinerja yang sangat baik. Di awal bulan, Helmi selalu menetapkan target kinerja yang akan dikunci di sistem penilaian kinerja bulog yang sudah jauh lebih mudah digunakan dan terintegrasi dengan database dan sistem penyimpanan data pegawai HRIS yang telah disusun lengkap dan juga terintegrasi agar data karyawan terkini tersedia dan akurat. Selain itu, data tersebut juga terintegrasi dengan sistem remunerasi bulog yang saat itu telah menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja atau Pay for Performance. Pembayaran gaji Helmi beserta teman-temannya di Diffre, Subdiffre, Kansilog, dan Gudang selalu tepat waktu karena dibayarkan langsung dari payroll bank ke rekening masing-masing karyawan. Setelah diangkat menjadi pegawai tetap, Helmi dibantu atasannya untuk menyusun rencana karir pribadinya. Semua dokumen persyaratan, jalur karir, dan jalur pengembangan karir dapat diakses oleh Helmi untuk membantunya merancang manajemen karir dan suksesi secara mandiri. Dari persyaratan tersebut, Helmi melihat bahwa jika dia ingin dipromosikan ke satu tingkat lebih tinggi, Helmi setelah memenuhi persyaratan administrasi juga perlu mengikuti beberapa pelatihan spesifik. Ini karena pendekatan Training, Learning, dan Development atau TLD Bulog adalah dikduk atau dididik baru menduduki. Setelah mempelajari persyaratan yang ada, Helmi mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh perusahaan. Helmi juga dapat mengakses materi diklat lainnya melalui perpustakaan digital. Pada tahun 2022, setelah seluruh persyaratan jabatan terpenuhi, Helmi berhasil dipromosikan menjadi Kasih Hubungan Industrial yang salah satu tugasnya adalah mengelola karyawan outsourcing. Untuk membantu proses alih tugas Helmi, Kasih sebelumnya menyiapkan dokumen untuk proses serah terima jabatan serta tidak lupa melakukan transfer pengetahuan. Helmi juga tidak lupa mempelajari urayan jabatan Kasih Hubungan Industrial serta urayan tanggung jawab jenjang jabatan struktural yang berisi tugas-tugas manajerial seorang kepala seksi. Untuk memahami lebih dalam lagi, Helmi juga mempelajari buku panduan outsourcing yang memuat standar kinerja petugas outsourcing. Sebagai Kasih Hubungan Industrial, Helmi selalu tertib dalam mendokumentasikan secara rinci semua permasalahan mengenai hubungan industrial yang telah diselesaikan antara perusahaan dan karyawan untuk memastikan konsistensi solusi atas permasalahan yang sama. Karena kinerjanya selalu baik, Helmi berhasil dipromosikan menjadi Kasubdif Hubungan Industrial dan K3LH di tahun 2029 setelah sebelumnya dirotasi ke berbagai jabatan tertentu. Dengan seluruh sistem SDM yang baru ini, Helmi dapat bekerja dengan efektif, mempunyai visi karir yang jelas, dan terencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!